Hai semuanya, Assalamualaikum Kembali lagi di Youtube Channel Yunyun Day Nah di video kali ini Aku mau membuat kue mangkok Bahan-bahan yang harus kita siapkan Pertama-tama ada 100 gram tapi singkong 140 gram gula pasir Atau bisa disesuaikan dengan selera 30 gram tepung terigu protein sedang Lalu ada 120 gram tepung beras Dan ini adalah Sprite ya teman-teman Nanti kita gunakan 200 ml Lalu ada pewarna makanan Warnanya bebas Lalu setengah sendoknya baking powder Nah pertama-tama Sekarang kita haluskan dulu Tapi singkongnya Ini sudah kita buang sumbu tengahnya ya Ini kita tekan-tekan Menggunakan punggung sendok seperti ini Sampai dia lumer Sampai dia halus kayak gini Untuk spraynya ini Satu botol Banyaknya 250 ml Sekarang kita akan ambil 200 ml Nah sekarang kita siapkan wadah Lalu aku mau Saring dulu Tepung terigu Dan juga tepung berasnya ya teman-teman Supaya tidak ada yang mengumpal Atau bergerindil Kemudian aku tambahkan juga baking powder Lalu kita ayak dulu Selanjutnya aku masukkan juga Tapi singkong yang sudah kita haluskan tadi Ini sebanyak 100 gram Lalu gula pasir kita masukkan juga Kalau gak suka manis banget Gula pasirnya boleh dikurangin ya teman-teman Selanjutnya aku tuangkan juga Sprite Sebanyak 200 ml Dan sekarang akan aku mixer Supaya gulanya cepat larut Kalau kalian gak ada mixer Boleh diaduk manual Menggunakan whisker Nah ini kita mixer Sampai semuanya tercampur rata Dan sampai gulanya larut ya Kalau sudah Sekarang aku tambahkan Pewarna makanan Di sini aku menggunakan warna biru Dan juga menggunakan warna yang lainnya ya Lalu aduk lagi sebentar Menggunakan mixer Untuk pinggirannya ini Kita rapikan Menggunakan spatula Kita aduk-aduk merata Dan supaya menuangkannya lebih mudah Aku pindahkan ke dalam gelas takar Seperti ini Untuk cetakannya ini Tidak aku alasin apapun ya teman-teman Jadi tanpa olesan apapun Sekarang kita tuangkan adonan Sampai penuh Kita tuangkan dulu seluruhnya Dan kalau sudah Sekarang akan kita kukus ya teman-teman Di sini panci untuk mengukusnya Dia sudah siap Dan airnya sudah mendidih Kita masukkan seluruh adonan Dalam cetakan Lalu akan aku kukus Kurang lebih selama 30 menit Kita gunakan api besar ya Jangan lupa tutup pancinya Dikasih serbet bersih seperti ini Supaya air dari uap panasnya itu Tidak menetes ke dalam adonan Dan ini kue talam kita Sudah 30 menit kita kukus Seharusnya sudah matang Dan selanjutnya kita angkat dulu Nah jadinya seperti ini ya teman-teman Kue talam kita sudah jadi Dan langsung saja sekarang kita akan cobain Kita keluarkan dulu dari cetakannya ya Ini masih sangat panas banget Tapi aku ingin segera cobain Bismillah Ini rasanya enak banget Tapi nya juga berasal sekali ya teman-teman Oke selamat mencoba Untuk kalian semuanya Semoga berhasil Dan semoga resep kali ini bermanfaat Terima kasih telah menonton